Dan memirsa untuk mengetahui persiapan jelang puncak ibadah haji sudah ada rekan kami Ahmad Tasori di Makkah Arab Saudi. Assalamualaikum Ahmad, ini sudah jelang puncak penyelenggaraan ibadah haji ya Wukuf di Arofah, bagaimana saat ini persiapannya di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ila dan Aldi serta pemirsa di Tanah Air bahwa hari ini merupakan tanggal 9 Surija, dimana merupakan puncak rangkaian ibadah haji akan dimulai yaitu dengan melakukan Wukuf di Padang Arofah. Perlu kami informasikan bahwa Wukuf merupakan rangkaian dari inti dari ibadah haji, dimana para jemaah akan melaksanakan dan tidak boleh diwakili atau dibadalkan. Wukuf sendiri memiliki arti berhenti, ini mengisyarakan bahwa segala sesuatu itu pasti akan berhenti atau segala sesuatu yang bernyawa nantinya akan mati. Sama kami informasikan bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, ada sebanyak sekitar 240 jemaah Indonesia yang mengalami sakit nantinya akan disafari wukufkan mengingat rangkaian Wukuf adalah ibadah inti dari pelakonan haji. Setelah para jemaah nantinya akan melaksanakan wukuf setelah baca sholat zuhur hingga nanti pada maghrib tiba atau setelah tergincirnya matahari, para jemaah nantinya akan dibawa ke kawasan Musdalifah untuk selanjutnya dibawa ke kawasan Mina untuk selanjutnya melaksanakan ibadah kelemparan jumroh baik itu Aqaba, Musto maupun Ula, Aldi dan Kila. Baik, Ahmad bagaimana saat ini cuaca di sana untuk jelenggaraan wukuf? Apakah kondusif dan bagaimana pula fasilitas-fasilitas lain yang sudah disiapkan ini agar para jemaah haji ini bisa melaksanakan wukuf dengan aman, nyaman di sana? Ya, Aldi, bahwa cuaca di kota Mekah sendiri khususnya di kawasan Orofa untuk pagi ini waktu Arab Saudi masih cukup relatif kondusif yaitu masih sekitar 32 derajat Celcius diperkirakan nanti menjelang siang hari cuaca di kawasan Orofa akan biasanya mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius oleh karena itu para jemaah khususnya jemaah yang lansia dan memiliki resiko tinggi agar tetap memperhatikan kondisi kesehatan ada pun fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji yang bekerjasama dengan maktab masing-masing yaitu pada tahun ini ada sekitar 71 maktab artinya nanti jemaah berada di tenda-tenda mereka untuk melaksanakan wukuf baik itu memperbanyak ibadah seperti sholat, bersikir, terus membaca talbiah dan tentunya membaca ayat-ayat Suci Al-Quran Aldi baik, bagaimana kondisi kesehatan dari para jemaah Indonesia apakah masih kuat begitu atau memang banyak yang mengalami kendala ya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa data dari klinik kesehatan haji Indonesia saat ini terdapat sekitar 240 jemaah yang nantinya akan disafari wukufkan safari wukuf sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah untuk bisa melakukan wukuf ada pun mobil safari wukuf itu akan didesain secara khusus dimana di dalam mobil sendiri terdapat bed ataupun tempat tidur untuk jemaah yang mengalami sakit Aldi baik, terima kasih terima kasih terima kasih Anda dari sana selamat menjalankan ibadah puncak haji wukuf semoga semuanya lancar dan kembali menjadi haji mabrur amin oke